Intro Siti Nurfatiha yang turun di nomor single woman berhasil sumbangkan pedali emas pertama kali dari cabak olahraga petangku untuk Provinsi Rial Menjadi cabak olahraga pertama kali dipertandingkan pada pekan olahraga nasional cabak petang Riau berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Riau pada pekan olahraga nasional 21 Aceh Sumut 2024 Ada pun atlet yang berhasil menambah pundi-pundi emas Riau ini adalah Siti Nurfatiha yang turun di nomor single woman Capaian ini dianggap sebagai langkah awal yang memotivasi bagi cabak lain untuk berprestasi dalam ajang olahraga tersebut Pelatih Joni Alpen mengucapkan terima kasih kepada Kony Riau dan seluruh masyarakat Riau atas doa dan dukungan yang diberikan Sejak lolos babak kualifikasi, tim sudah mempersiapkan diri dengan program mandiri Perti itu yang lain cuma lolos grup saja Persiapannya sebelumnya seperti apa? Kami latihan PC di lapang lebih pagi sore sampai ke titik Nah tadi di partai final juga kejar-kejaran angka ya Fathia juga sempat tertinggal Tadi lawannya sudah unggul di atas Tadi itu karena sedikit tau Karena mencenguk lawan poinnya dekat-dekatnya di dalam Terus bisa mengembalikan dari poinnya Sebelumnya ada pernah jumpa dengan advokat terdiri? Untuk advokat belum pernah Pertama kami atas nama pelatih dan menerima kasih Terima kasih atas hasil hari ini Dan terima kasih kepada PONI Riau Dan juga seluruh masyarakat Riau yang sudah mendoakan Alhamdulillah hari ini kita bisa mempersembahkan Riau di cabut petang Dan tentu ini merupakan satu langkah awal Ataupun memotivasi bagi cabut-cabut lain Untuk bisa kita berpersaksi di PONI ini Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Riau Tetap doakan kami Karena masih ada dua laga lagi yang akan kita lakoni Yaitu di nomor double mix dan juga di triple man Dengan pencapaian ini Tim petang Riau berhasil dapat terus memberikan yang terbaik Dan meraih lebih banyak medali di PONI 21 AC Sumut 2024 Dari Banda Aceh, Randi Saputra melaporkan